Intro Tapi kalo misalnya aku tuh lebih percaya sama yang satu ini sih Zar, karena ini juga, ini lebih meyakinkan karena sebenernya kasusnya sudah cukup lama, dari tahun 2023. Wow, apa ini? Dimana, wah kayaknya kalo aku yang ngejelasin kurang pas ya, minta langsung ketemu aja sama reporter kita ada, Mas Roby Bernardi, dari reporternya Detik Jateng. Halo, selamat pagi Mas. Mas Roby mohon izin, suaranya... Oke, bisa terdengarkah suara kami, Mas? Ya. Ya, Mas Roby, oke. Ini dari kabar yang kami dapatkan, bahwa Anda Boca berumur 9 tahun, yang kemudian menjadi korban pencabulan. Dan yang luar biasanya lagi, dilakukan oleh guru dan juga tekan kebun SD-nya. Mas Roby boleh diinformasikan mungkin, ini seperti apa kejadiannya dan kronologisnya bagaimana? Ya. Ya. Saya akan berpengingkat sedikit ya, Ria. Memang betul kalo peristiwa ini sebetulnya terjadi sejak tahun 2023. itu diketahui pada kebunan alkotor. Eh, kebunan alkotor, maaf. Saat anaknya masih demam sakit, kemudian dipanyakan sama ibu. Sama ibu, ya ibu Kortan, kemudian mengeluhkan sakit demam dan kebunan. Dan dia bercerita tentang peristiwa yang selama ini dialaminya. Dan isu-isu ya, ternyata dari pengakuan korban ini, ternyata Kortan juga beli, yang ini Osman Buri Mahgan, dan Tepang Kebun. Saat itu tahun 2023 itu, dari orang kewakuan, berupa yang melakukan media kekayaan, terus melakukan ke kores, pengatian ke kores, maaf. Pengatian ke kores ke Malang, diambil PTA dari Kina Sotial, namun saat itu, belum ada proses yang memuaskan. Akhirnya pada 19.03, orang tua menghasilkan ke kota hukum, dimana yang, tadi, sampai tadi diambil PTA hukum, yang akhirnya melakukan pelaporan, dan sampai tadi sudah ditetapkan, itu sudah diamankan satu pelaku, sehingga yang, Tepang Kebun sendiri, saat ini masih dalam pendalaman, pihak kepolisian. Nah, Aryo, dan, pasunya lagi, Bambayang, pasunya lagi, saya tidak kemudian kores saat ini kok. Oke. Iya, saya bersama, kebetulan bersama kuasa hukum. Dan kuasa hukum ini sangat, apa namanya ya, empatis, terhadap perisian yang dialami, kuasa hukum tadi ini, beliau memberikan, apa, pendampingan secara gratis. Masya Allah. Karena memang, apa namanya, ceritanya sedikit dramatis. Iya. Dan, secara benerlah, saat ini, kuruti tidak mengambilkan satu pelaku, dari dua pelaku yang, dihasilkan. Buat, Bapak-bapak itu, bisa bergabung dengan kita, Pak, di sini, Pak. Ya. Inilah, di tengah-tengah kesebutannya, kita sulit ini, Arya. Hmm. Ya, baik, silahkan. Boleh. Bapak, bergabung bersama dengan kami. Nah, ini, Bapak. 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 Ya. Terima kasih. Inilah, Bapak, pengacara kita, Pak. Baik. Di Selawak, tapi jangan kita sulit di sini, akhirnya. Wah, Masya Allah, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. ini, cukup jadi concern kami semua, atas kebaikan hati Bapak juga, gitu ya. Mau membantu pihak korban, apa namanya, bisa menemukan titik terang, ya. Ya. Silahkan Mas Ruby, mungkin, boleh digelir lebih dalam lagi, Mas Ruby. Iya. Ini, saya, bisa diserahkan kembali, Pak. Sesuatu sama, Bapak. Awalnya, seperti apa sih, Bapak menemukan kasus ini, sehingga Bapak, misafanya, membela korban, walaupun, tanpa dibayar, karena impanasi Bapak terhadap cerita-cerita korban ini. Iya, Pak. Udah diserahkan, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasihYes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nantai demeksa, mereka harus... nanti aja Pak akhirnya akhirnya itu bulan Juni bulan Juni bulan Juni 2024 setelah kasus ini terkuat itu kan Oktober 2023 ya Pak muncul itu Oktober Oktober 2023 sebenarnya itu dari September berikut tema menurut dari penanggapan penanggapan ini awalnya cuma dilalami anak ini 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 oh kalau anak ini tidak cuma hanya hanya mendekatan seluruh lalu tidak saya dilakukan saya menonton video ini seperti itu nonton video video di sekolah Pemakuan korban ini Mereka masih bantuan masyarakat Tapi itu mas Keluarga Mereka sering Sekolahan, waktu ikirahan Waktu dia lagi makan, tarik Selanjutnya Jadilah Ini kan informasinya Orang tua korban ini kan Buru di lokasi yang sama Ya, kebetulan Orang tua yang Saat itu menang Betulan Mas cuti Nah, di Perang tua korban ini Masa cuti Jadi cuti ini Cuti melahirkan Jadi Makan waktu lama Momen waktu itu dimana Kalau Saat ini Kalau Sebenarnya itu Mereka ini tidak mau Mas Robi Mas Robi Mohon izin Mas Robi Mas Robi mungkin boleh sedikit Handphonenya didekatkan kepada Bapak Agustinus Panjaitannya Agar kemudian bisa mendengarkan Suaranya dari Handphonenya Mas Robi aja Ya Gak apa-apa Mas Didekatkan aja ke mulutnya Bapak Agustinus Mas Robi Oh gitu Handphonenya dijadiin mic aja Gak apa-apa Oke Mohon izin Untuk Pelaku FH Saat ini udah ditahat Tinggal menunggu Yang satu lagi MK Inisial MK Statusnya Yang FH Yang Satusnya Satusnya Maksudasi Atau Udah tersangka Kalau untuk Yang FH Udah tersangka Udah tersangka Udah Udah tersangka Udah tersangka Tinggal yang Satu lagi Mk Berarti ada Dua Laporan Ya Demikian Arya Mungkin ada Pertanyaan Dari Arya Yang merasa penasaran Dari kasus ini Wah jujur Mas aku penasaran banget Tapi sepertinya Kita harus mengudahi Momon yang satu ini Karena ada kendala teknis Mas Tapi terima kasih banyak Untuk informasinya Dan kepada Bapak Agustinus Terima kasih banyak Atas waktunya Iya Dan sekali lagi Kita mau apresiasi sekali Pada Bapak Agustinus Yang sudah mau berkenan Membantu Mengabdikan jasanya Secara sukarela Untuk membantu Keluarga dari korban Mudah-mudahan Kita dapat menemukan Keadilan Dan mudah-mudahan Segera menemukan titik terangnya Amin 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 Sekali lagi Mas Robby Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sehat-sehat terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih sekali Terima kasih Ya karena sekarang Sudah masuk jam 11 juga Jadi kita memang Harus pamit Gitu ya Tapi sebelumnya Sebenarnya kita ada Apa namanya Sedikit Informasi lah Begitu ya Yang berasal Berawal dari cerita tadi Yang disampaikan oleh Mas Robby Agar lebih ada gambaran lagi Silahkan kita akan Saksikan bersama Ini dia Keterangan dari korban Dan korban korban itu Dilakukan di sekolah Kebanyakan dilakukan sekolah Berapa kali itu Dan itu sesuai pengakuan Kemaren itu Untuk Apa Korban itu sering Sering Dan kalau Pengakuan Di juga pengakuan Si pelaku ini Itu 15 kalian Saya pengakuan Di sekolah semua Di sekolah semua Awalnya itu di Rumah Rumah Saudaranya Akhirnya di sekolah Bukum modusnya apa Di awalnya itu Kirimin Bintu Durkurno Bintu Durkurno Akhirnya suruh melakukan Hal seperti ini Akhirnya Pelaku Pengajar Pelaku pengajar Di situ Pendidik di situ Orang tua Awalnya tahu Gimana Keluhan apa Awalnya tahu itu Si anak ini Pas mau menimu Ini kegiatan kemah Nah si anak ini Sakit Jumah Jumah Pas memikir Mas memikir Mas memikir Mas memikir Mas ternyata Ngaku Akhirnya Kebetulan Pas hari Jumat Pas hari Jumat Ngaku Dilakukan seperti ini Akhirnya Hari sepertinya Dimikir masih Benar Ya saya Ke pelaku Dan lain Akhirnya Dari pihak Keluarga Kehiyasat Kita Bertunjuk Kemar Kita Bintu Kata Sekolah Lagi Yang Pertunjuk Saat ini Unit TPA 111 Kompas Kumala Dan Menteri Anak 4 bulan Saat ini Masih Proses Penyelidikan Kita Sudah Menyamankan Dan Melakukan penahanan Berhadap Satu Pelaku Dan Satu Pelaku Masih Dikam Lagi Ini Tiga Terlalu Setor Terima Terima kasih telah menonton!